Intro Hi everyone, welcome back to my channel Di Skin Talk Series episode 7 Kali ini aku akan membahas mengenai eksfoliasi Mulai dari apa itu eksfoliasi, kenapa kita harus eksfoliasi Dan macam-macam eksfolian Mulai dari AH, BHA, PHA, dan enzyme Nah, apa itu eksfoliasi? Eksfoliasi merupakan sebuah proses peluruhan atau pengangkatan sel-sel kulit mati Dari lapisan bawah epidermis ke lapisan atas epidermis Nah, eksfoliasi ini merupakan proses alami yang terjadi di dalam kulit kita Namanya desquamation Nah, desquamation ini terjadi setiap 14 hari Tetapi, seiring bertambahnya usia, proses ini semakin lambat Maka dari itu perlu bantuan dari luar menggunakan produk eksfolian Kenapa kita harus eksfoliasi? Karena dengan meluruhkan sel-sel kulit mati di lapisan epidermis Di lapisan atas kulit itu ya Kita dapat melihat sel-sel kulit baru di bawahnya yang lebih sehat Terus, selain itu, ketika kita rajin eksfoliasi, kulit kita tuh jadi lebih cerah alias tidak kusam Nah, terus kalau kita rajin eksfoliasi, tidak ada penumpukan sel-sel kulit mati Yang menyebabkan tersumbatnya pori-pori Yang biasanya menjadi alasan munculnya jerawat Kenapa bisa begitu? Karena ketika pori-pori kita tersumbat Pori-pori kita tuh jadi kekurangan oksigen Nah, bakteri buruk itu tumbuh di lingkungan yang kurang oksigen Nah, kalau kita rajin eksfoliasi Kita tuh jadi membuka ruang untuk produk skincare menyerap lebih dalam Sehingga kita dapat meningkatkan efektivitas kinerja dari produk skincare Nah, ketika produk skincare dapat menyerap lebih dalam Terjadi peningkatan hidrasi kulit dan kulit kita menjadi lebih ternutrisi Nah, hasilnya adalah kita dapat meminimalisir tampilan garis halus dan kerutan di wajah kita Nah, kalau kita rajin eksfoliasi tuh Juga dapat membantu meningkatkan produksi kolagen di kulit kita Nah, kolagen itu apa? Kolagen itu sebuah protein untuk meningkatkan elastisitas di kulit kita Nah, tapi seiring usia kita bertambah dan ataupun kita kebanyakan konsumsi gula Kolagen di kulit kita tuh menjadi berkurang atau bahkan rusak Alhasil kulit kita tuh menjadi gendur Maka dari itu kita tuh perlu self-aware apa yang kita konsumsi Kalau konsumsi gulanya tuh in moderation aja lah Jangan kebanyakan gitu Nah, selain itu kita juga perlu rajin eksfoliasi Menggunakan eksfolian untuk meningkatkan produksi kolagen di kulit kita Nah, kenapa aku ngomong begini? Aku ngomong begini karena pemakaian skincare itu bukan satu-satunya cara Untuk bikin kulit kita menjadi lebih sehat Lifestyle-nya juga perlu disesuaikan Diubah gitu jadi lebih sehat Nah, kalau kita rajin eksfoliasi Produksi kolagen kita meningkat Kulit kita menjadi elastis itu Dapat meminimalisir Meminimalisir tampilan garis halus dan kerutan di wajah kita Nah, mengenai eksfoliasi Eksfoliasi itu ada dua jenis Andai yang secara mekanis atau fisikal Terus juga ada eksfoliasi secara kimiawi Nah, kalau eksfoliasi secara mekanis atau fisikal itu Menggunakan material padat Misalnya, microbeats Nah, microbeats itu kayak butiran kecil kayak scrub gitu Terus ada walnut shell Terus juga ada apricot scrub Itu tau kan dari brand yang terkenal itu ada di mana-mana Terus juga bisa menggunakan oatmeal, rice brain Terus juga bisa pakai kain atau facial brush Nah, kalau eksfoliasi secara kimiawi itu Yang pastinya menggunakan cairan kimia Misalnya, alpha hydroxy acid atau AH Terus ada beta hydroxy acid atau BHA Terus juga ada polyhydroxy acid atau PHA Terus juga ada enzyme atau enzim Nah, ada produk skincare yang menggambungkan dua jenis eksfolian Secara mekanis iya, terus secara kimiawi iya Yaitu exfoliating patch Aku yakin kalian pernah denger Nah, exfoliating patch itu merupakan produk berupa kain Yang sudah direndam oleh cairan kimia Dan biasanya mengandung AH, BHA atau PHA Nah, exfoliating patch itu juga termasuk Exfolian secara mekanis atau fisikal Karena cara pakenya kan kayak digusap langsung ke kulit Oke, kita mulai bahas dari alpha hydroxy acid Nah, AH atau alpha hydroxy acid itu Hanya bisa larut dalam air Atau istilahnya water soluble Nah, karena dia cuma bisa larut dalam air Berarti kan dia nggak bisa larut dalam minyak Karena memang sifatnya air dan minyak itu tidak bisa bersatu Nah, karena alpha hydroxy acid atau AH ini Tidak bisa larut dalam minyak Jadi, dia cuma bisa bekerja di lapisan epidermis Nggak bisa di lapisan dermis yang ada kelencar minyak Jadi, bayangannya adalah ini lapisan epidermis Nah, di bawahnya itu ada lapisan dermis Nah, jadi AH itu cuma bisa bekerja di lapisan epidermis Di lapisan atas Karena di lapisan dermis itu kan ada kelencar minyak Jadi, kan logikanya kan kalau dia cuma bisa larut dalam air Dia nggak bisa penetrate lebih dalam ke lapisan yang ada minyaknya gitu Nah, terus alpha hydroxy acid atau AH itu sifatnya photosensitive Artinya, kalau kita eksploriasi dengan AH itu kulit kita menjadi lebih sensitif terhadap para sidar matahari Makanya, kalau kita eksploriasi dengan AH di pagi hari Kita wajib lanjutkan dengan pakai sunscreen Tapi, kalau kita nggak pakai eksploriasi dengan AH pun Kita tetap wajib pakai sunscreen ya Pagi sampai sore No compromise Nah, sekarang aku akan sebutin jenis-jenis alpha hydroxy acid Diurutkan dari ukuran molekul yang paling kecil ke yang paling besar Nah, jadi ukuran molekul AH yang paling kecil adalah Glikolic acid Terus ada lactic acid Ada malic acid Terus ada tartaric acid Ada mandelic acid Dan citric acid Nah, jadi semakin kecil ukuran molekul itu Semakin bisa dia menyerap ke dalam kulit kita Nah, kalau dalam hal ini kan kita yang membahas alpha hydroxy acid ya Jadi, semakin kecil ukuran molekul si jenis AH ini Dia makin strong Dia itu paling kenceng, paling potent Dan kemungkinan iritasinya itu lebih tinggi Makanya, glikolic acid itu jenis AH yang paling strong, paling kenceng Sedangkan, mandelic acid dan citric acid itu yang paling mild dan less irritating Nah, sekarang aku akan membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis alpha hydroxy acid Mulai dari glikolic acid Nah, glikolic acid itu sumbernya dari sugar cane atau tebu Jadi, kalian kalau ada produk skin care yang mengandung sugar cane atau tebu Berarti produk itu bisa untuk eksfoliasi Karena tebu itu kan ada glikolic acidnya ya Nah, terus glikolic acid itu paling poten dalam hal meluruhkan atau mengangkat sel-sel kulit mati Kenapa? Karena hasil-hasil penelitian mengenai kinerja alpha hydroxy acid itu mostly sebagian besar mengenai berdasarkan glikolic acid Terus, glikolic acid itu bisa digunakan oleh semua jenis kulit Kecuali kulit sensitif Kenapa? Karena seperti tadi aku bilang, glikolic acid itu ukuran molekulnya paling kecil Jadi, dia bisa penetrate, bisa lebih dalam masuk ke dalam kulit Dan dia, jadi efeknya tuh lebih strong gitu di kulit Jadi, tidak disarankan, tidak boleh dipakai oleh pemilik kulit sensitif Terus, biasanya glikolic acid itu sebenarnya lebih disarankan dipakai oleh jenis kulitnya yang kering Kenapa? Karena glikolic acid itu sifatnya bisa melembabkan kulit Nah, lanjut sekarang membahas lactic acid Nah, lactic acid itu sumbernya dari hasil fermentasi laktosan Laktos itu karbohidrat dari produk susu Nah, lactic acid itu ukuran molekulnya paling kecil kedua setelah glikolic acid Nah, tapi si lactic acid ini ukuran molekulnya lebih besar daripada glikolic acid Jadi, si lactic acid ini, dia tidak bisa penetrate di dalam glikolic acid Jadi, dia tuh efeknya tidak se-strong se-kencang glikolic acid Nah, maka dari itu, kalian kalau ingin mendapatkan efek seperti glikolic acid Tapi takut terlalu kencang di kulit kalian, kalian bisa coba lactic acid Nah, maka dari itu, lactic acid itu bisa dipakai oleh pemilik kulit sensitif Nah, terus lactic acid itu sifatnya juga bisa melembabkan kulit Nah, lanjut mengenai malik acid Nah, malik acid itu sumbernya dari apple Jadi, kalian kalau ada produk skincare yang mengandung apple extract Berarti produk itu bisa untuk eksfoliasi Karena apple extract itu kan mengandung malik acid ya Nah, terus malik acid itu bisa dibuat secara sintesis Karena memang versi sintesisnya itu lebih umum ditemukan dibandingkan versi alaminya Karena versi sintesisnya itu lebih mudah disabilkan Nah, terus malik acid itu sifatnya humectan Jadi, dia bisa menarik air dari udara Terus bisa dari dalam kulit juga Tujuannya untuk menghidrasi kulit Nah, terus malik acid itu kemampuan buffernya lebih baik dibandingkan jenis ahal lainnya Jadi, kalau kita eksfoliasi menggunakan malik acid Nggak akan mengganggu keseimbangan asam basa di kulit kita Nah, lanjut mengenai tartaric acid Nah, tartaric acid ini sumbernya bisa dari anggur ataupun tamarin Nah, tamarin itu asam jawa ya Nah, tartaric acid ini merupakan salah satu acid yang ditemukan di wine Nah, terus tartaric acid ini mempunyai antioxidant properties Tapi, manfaatnya untuk kulit itu tidak so well researched dibandingkan glycolic acid dan latex acid Jujur, aku belum menemukan produk skincare yang mengandung tartaric acid sih Nah, terus tartaric acid ini bisa digunakan di semua jenis kulit Termasuk yang kulit yang sensitif Kenapa? Karena tartaric acid itu ukuran molekulnya jauh lebih besar dibandingkan glycolic acid Nah, lanjut sekarang membahas mandelic acid Nah, mandelic acid itu sumbernya dari bitter almond, kacang almond Dan mandelic acid itu merupakan jenis AHA yang paling banyak dipelajari untuk menangani jerawat Karena mandelic acid itu sifatnya antibakterial dan antiperadangan Nah, terus mandelic acid itu ukuran molekulnya sedikit lebih besar dibandingkan tartaric acid Nah, karena mandelic acid itu ukuran molekulnya lumayan besar Jadi, dia masih bisa kok penetrate masuk ke dalam kulit untuk melakukan eksfoliasi Tapi secara perlahan Dan karena mandelic acid itu ukuran molekulnya lumayan besar Jadi, dia itu less irritating dibandingkan jenis AHA yang lain Dan karena itu juga lah mandelic acid itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit termasuk yang kulitnya sensitif Nah, lanjut sekarang mengenai citric acid Nah, citric acid itu sumbernya dari ekstrak buah sitrus Bisa dari jeruk, lemon, dan lain sebagainya Nah, terus secara ukuran molekul, citric acid itu ukuran molekulnya paling besar diantara semua jenis AHA Maka bisa dibilang citric acid itu paling gentle dalam hal eksfoliasi Nah, tapi hal itu tergantung pada persentase konsentrasi dari citric acidnya Nah, kalau dia konsentratif banget, kalau citric acid itu persentasinya besar terus letak dia di ingredients itu paling atas Maka bisa dibilang citric acid itu fungsinya sebagai eksfoliasi Nah, terus kalau citric acid itu persentasinya kecil terus letak di ingredients itu di tengah-tengah atau di bawah Berarti citric acid itu fungsinya untuk menyesuaikan level pH produknya Supaya formulasi akhir produknya itu tidak terlalu asam atau basah Dan bisa saja citric acid itu fungsinya sebagai preservatif atau pengawet Nah, lanjut sekarang masuk ke beta-hydroxy acid atau BHA Nah, BHA itu ada dua jenis Salicylic acid ada salicylic acid dan betaine salicylic Nah, salicylic acid itu jenis BHA yang paling umum, paling kuat, dan paling poten dibandingkan betaine salicylic Nah, betaine salicylic itu sumbernya dari sugar base Dan kalau kemampuannya mau sekuat salicylic acid, maka persentase dari betaine salicylic itu harus 4% Karena 4% betaine salicylic itu sama dengan 2% salicylic acid Nah, lanjut beta-hydroxy acid atau BHA itu oil soluble Artinya dia larut dalam minyak Sehingga BHA itu kerjanya bukan hanya mengeksfoliasi kulit Tapi juga membersihkan pori-pori yang ada minyak berlebih Nah, karena itulah BHA itu disarankan bagi kalian pemilik jenis kulit berminyak dan kombinasi Bukan jenis kulit yang kering Kenapa? Karena jenis kulit yang kering itu kan karena dia kekurangan kadar minyak gitu di kulit dia Jadi, kalau kalian yang kulitnya kering, tapi kalian pakai BHA untuk eksfoliasi Ya, kulit kalian jadi makin kering karena minyak-minyak di pori-pori kalian itu malah diikut angkat juga gitu kan Jadi, udah kering makin kering gitu Jadi, BHA itu bukan untuk kalian yang kulitnya kering Nah, terus beta-hydroxy acid terutama salicylic acid itu sifatnya anti-peradangan Sehingga memang disarankan bagi kalian yang kulitnya ada masalah kayak jerawat Terus pori-pori tersebut membuat peruntusan dan blackheads Nah, terus perbedaan antara alpha-hydroxy acid dengan beta-hydroxy acid Nah, jadi BHA itu sifatnya photoprotektif Jadi, memang sebaiknya dipakai di pagi hari Sedangkan alpha-hydroxy acid itu kan sifatnya lebih ke fotosensitif Jadi, memang disarankan dipakai di malam hari, bukan di pagi hari Jadi, BHA di pagi hari, AH di malam hari Nah, sekarang bahas poli-hydroxy acid atau PHA Nah, PHA itu ada dua jenis Ada yang namanya laktobionic acid dan glukonolactone Nah, PHA itu sebenarnya cara kerjanya sama seperti AH Yaitu eksfoliasi di lapisan epidermis Tapi, bedanya adalah pH itu tuh ukuran molekulnya lebih besar dibandingkan seluruh jenis AH Nah, maka dari itulah pH itu jauh lebih gentle dan less irritating Dan pH itu memang disarankan bagi kalian yang glutea sensitif Dan atau bagi kalian yang masih pemula dalam hal eksfoliasi Nah, ini yang aku baca dari blog postnya Lab Muffin Jadi, permasalahan dalam memilih produk hidroxy acid Seperti AH, BHA, dan PHA adalah pada level pH-nya Jadi, kalau level pH-nya itu terlalu alkalin, terlalu basah Maka, si AH, BHA, dan PHA ini tidak bisa menyerap ke dalam kulit Jadi, dia nggak bisa bekerja gitu untuk eksfoliasi kulit kita Nah, tapi kalau level pH-nya terlalu asam gitu Dia malah ada resiko untuk mengiritasi atau bikin kulit kita tuh jadi kayak panas kebakar gitu Karena kayak logikanya, AH, BHA, dan PHA itu kan asidnya asam Jadi, kalau level pH-nya makin rendah, makin asam gitu kan bahaya banget Nah, terus selain AH, BHA, dan PHA Kita juga bisa mengeksfoliasi kulit kita dengan enzim Apa itu enzim? Nah, kalau kalian belajar biologi enzim itu Membantu mempercepat proses kimiawi di dalam sel Nah, dalam konteks eksfoliasi, enzim itu membantu menghancurkan protein lain Jadi, dia termasuk yang membantu lapisan terluar dan tertua di kulit kita itu untuk menempel Nah, enzim eksfoliasi itu apa aja? Ada bromelain dari ekstrak nanas, terus ada papain dari ekstrak papaya Terus juga ada pumpkin ekstrak atau basilus bakteria Nah, tapi ya mengenai enzim eksfoliasi ini tuh belum banyak penyelitiannya Dan memang belum banyak produk di luar sana yang mengandung enzim eksfoliasi untuk mengeksfoliasi kulit Oke, segitu aja yang bisa aku bahas dan jelaskan di Skin Talk Series episode 7 ini mengenai eksfoliasi Maaf kalau penjelasannya panjang, tapi detail kan ya Semoga membantu, thank you so much for watching And I'll see you guys all next time Bye Sub indo by broth3rmax